Intro Pemirsa yang kami hormati, penduduknya telah mengenal siapa gerangan remaja yang duduk di samping saya ini. Dialah Nika Ardila, dokter yang sedang menanjak namanya di cejaran musik rock negeri ini. Halo Nika, apa kabar? Selamat jumpa dengan Pemirsa 2MD. Terus, ngomong-ngomong ya Nika, sekarang ini kamu kan broker yang lagi populer ya dan diminati oleh banyak sekali penggemar dan tampil untuk berbagai pagelaran. Terus, kamu nggak keberatan kan untuk menceritakan sedikit perjalanan karir kamu? Sebenarnya sih ya, perjalanan Nika sih nggak begitu panjang. Ternanya gini sih, dulu waktu Nika masih kecil, Nika suka ikutan lomba-lomba, nggak ikutan lomba-lomba gitu, sehingga Nika udah dapat menjuarai, udah 4 kali juara. Udah gitu, Nika ketemu Om Dini Sabri, waktu itu Nika waktu 11 tahun ya. 11 tahun Nika ketemu Om Dini Sabri, nah dari Om Dini Sabri baru Nika melayari rekaman, melayari rekaman, dan udah rekaman gitu Nika, tapi Nika masih, apa, masih, Maksudnya belum-belum solo ya, masih satu lagu-satu lagu, yang pertama, waktu kelas 6 Nika rekaman, album Bandarokawad, kedua, soundtrack gadis film, eh, soundtrack film gadis 1 model, terus, ketiga, solo, seperti Sinar, dan 4, apa, di Pek Kehidupan. Oh, jadi udah dari, udah dari, memang udah dari kecil niatnya, udah ke fitul gitu ya. Terus, ada nggak ya, dari sekian banyak pengalaman yang udah Nika alamin ya, ada nggak suatu hal atau peristiwa yang memantapkan kamu untuk, ada terus di dalam jalur musik rock? Sebetulnya sih, saya bukan penyanyi rock ya, sebetulnya, cuman, Nika tuh, pas kebetulan, Nika mendapatkan lagu rock gitu, tapi, rock ya nggak, apa namanya, nggak terlalu metal gitu, maksudnya. Jadi, pas kebetulan Nika dapat, musik slow rock, jadi, Nika sebetulnya di rocker gitu, karena Nika sebetulnya bukan gitu, sebetulnya sih. Nika, apa, apa, apa tadi? Penatapan. Penatapan. Itu, sebetulnya sih, eh, pemantapan. Pemantapan. Iya. Itu sebetulnya sih, mau sih ya, Nika mau memantapan terus, sudah di bidang mursi, cuman Nika, belum-belum waktunya ya gitu, sekarang masih-masih agak kurang-kurang. hilang-hilang gitu, masih, ya mungkin masih dalam tahap mencari. Kalau yang dengar nih, Nika, Nika tuh punya ciri khas suara sendiri gitu loh, jadi, kalau misalnya dari jauh didengar, ada lagu gitu, pasti, wah ini suaranya Nika, ketahuan. Jadi, ada khasnya ya. Terus, kalau nggak salah, album-album kamu ya, yang kamu bilang tadi, itu semacam sweet rock gitu ya, lagu-lagu rock, tapi yang lembut. Nah, kamu bisa ceritain nggak, apa resepnya suara kamu bisa bagus kayak gitu? Waduh. Kan biasanya ada yang mungkin dengan, apa, latihan, vokal, atau gimana gitu. Sebelumnya sih, suara Nika ya, belum-belum begitu bagus ya, untuk, ya cuma resep-resepnya apa ya, dulu sih, itu cuma ikut latihan-latihan aja gitu, jadi, Nika, resep-resepnya ya cuma latihan aja sih, soalnya, dikit-dikit belum-belum rasa bagus gitu. Terus, ada latihan khususnya? Latihan khususnya ada, di Oleh Vokal Hapmi, Himpunan Artis Banyanyi Musisi Indonesia. Jadi, musisi ini. penyanyi rock ya, selain seorang penyanyi rock, kamu juga terjun kan ya, di dunia yang lain, dunia model dan, dunia film. Kamu bisa ceritain gak, bagaimana, sampai, profesi yang kamu terjunin sekarang ini, bisa menghasilkan, hasil yang memuaskan gitu loh. Kamu bisa ceritain? Hmm, gimana ya? Kalau dulu sih ya, Nika sebelum perekaman, Nika pernah, apa, memberankan film, yang pertama, sebetulnya sih, sebelum di kerekaman juga, Nika udah, main film duluan gitu. Film yang pertamanya kan, Kasmaran, itu, waktu Nika ke kelas 1 SMK, Nika masuk Bandung Rock Power, belum masuk film. Itu, udah, 4 film, terus Nika kemarin, ikutan ini, apa, Gadis Sampu, 90, itu kebetulan Nika, dapat juara favorit, membaca majlis lagu. Ya, jadi, dari sedikit mikian, profesi yang kamu terjunin ya, itu, kira-kira, susah gak, ngebagi waktunya? Kalau ngebagi waktunya sih, sebetulnya susah banget ya. Cuman, kita, ambil dari, waktu-waktu yang misalnya, kebetulan gak ada show, terbaru bisa, terus kalau misalnya ada show, kita, ya gak bisa, soalnya kan, kalau sudah ada kontraknya, ya, jadi gimana tuh? Oke, terus mengenai, penampilan nih sekarang ya, penampilan kamu ya, untuk tampil di hadapan fans, baik itu pagelaran ya, show, atau kegiatan yang lain-lain tuh, kamu punya ciri khusus gak? Ciri khususnya sih, misalnya dia kan gak punya, misalnya, misalnya penampilan yang lain, daripada yang lain, kan kadang-kadang ya, ada beberapa orang penyanyi-penyanyi, yang mereka punya, ciri khusus sendiri, jadi kalau penyanyi ini, oh dia biasa pakai, pakai, apa, misalnya pakai topi, terus kalau penyanyi ini, dia biasa pakai kacamata, gitu. Oh kalau ini sih, ciri khususnya cuma rambutnya aja, rambutnya begini, ini, rambutnya begini, rambutnya yang lain-lain dari yang lain-lain ya. Gitu aja sih. Terus, sekarang mengenai rekaman album-album kamu ya, kira-kira udah berapa album yang kamu hasilkan, terus siapa aja yang sebenarnya paling berperan ya, paling berperan dalam usaha kamu, menghasilkan album-album tersebut, berperan juga sekaligus membimbing ya? Kalau album-album yang pertama, yang tadi, apa, Pindu Power, kedua, Pindu Power, Pindu Power, tiga, Seberkastinar, keempat, Pindu Power, kehidupan. Terus, yang membimbing di ke, kalau dalam rekaman sih, Om Deni Sabri, sama Om Deni Dorez, kalau dalam, apa, membimbing vokal, itu ada yang khusus, ada khusus juga ya, terus bagaimana dengan keluarga Nika, mendukung? Kalau keluarga Nika sih, mendukung sekali sih, mendukung sekali ya, jadi berarti sekali nih ya, berarti dong, terus, kalau film, kamu udah berapa film? Udah, empat film, apa aja tuh? Yang pertama, Kas Maran, kedua, Gadis Foto Model, ketiga, Sikabayan Sapa Kota, keempat, Riki Nakalnya. Oh, yang terakhir, Riki Nakalnya, anak muda ya. Di situ kamu peran utama kan? Peran utama. Ya. Lalu, sebagai seorang artis remaja, artis ya, sebagai seorang artis remaja, kamu pasti punya idola dong? Baik itu mungkin dalam, apa, kamu ngefans baik dalam, bidang musik, atau di bidang film? Dalam atau luar negeri? Kalau di dalam tuh ya, Niki Astria sama Kisina Kim. Kalau di luar, Debbie Gibson. Debbie Gibson. Terus, gini, kenapa kamu bisa ngefans sama mereka? Abis mereka tuh, apa, punya ciri-ciri lain-lain gitu. Terus, ya pokoknya, suka aja, suka aja. Terus ada yang suka terbersih di pikiran kamu tuh, kalau Niki tuh pengen, pengen jadi seperti mereka. Ada dong. Ada dong ya. Wah, gimana? Nah, sekarang mengenai pribadi kamu. Ya, tadi kan kita ngomongin masalah, masalah, karir kamu, ya, semuanya. Sekarang mengenai pribadi kamu. Mungkin pemirsa, banyak yang ingin tahu. Hobi kamu, cita-cita kamu. Kalau hobi Niki, saya sebetulnya, jalan-jalan, terus, lihat dia, ngeceng juga. Iya, saya suka sekali. Suka sekali ya. Terus, apa, nonton film, gitu-gitu aja deh, kalau hobi. Terus, kalau misal, cita-cita, pengen jadi wanita karir. Iya, wanita karir. Wanita karir, terus kira-kira, dalam bidang apa kan, mungkin ingin jadi bintang film yang sukses, atau penyanyi yang sukses, atau mau jadi direktris, sekretari. Pengen jadi pengusaha. Pengusaha, pengusaha apa aja, apa aja, pokoknya jadi pengusaha ya. Bagus. Wanita karir, berarti kamu ngefans sama Raden Ajengkartini. Emansipasi sekali. Lalu, masalah sekolah kamu ya sekarang. Kamu sekarang kelas berapa? Sekarang sih mau masuk SMA, jadi nganggur dulu deh. Oh, jadi statusnya pengangguran nih. Sekarang dulu, abis gak tahu mau masuk mana gitu, masih bingung gitu. Jadi, kita juga, yaudah nganggur dulu deh. Tapi kamu, bagaimana ya, untuk melengkapi bincang-bincang kita dengan Nika Ardila? Biarlah Nika sendiri yang akan menyebutkan semua data-data pribadinya. Silahkan sebutin nama lengkap Nika, umur atau tanggal lahir Nika, anak keberapa dari berapa bersaudara, nama ayah ibu, yang kayak kamu kalau lagi ngisi album kenangan teman-teman aja. Oke deh. Nama asli saya Nika Ratna Dila, terus nama bekennya Nika Ardila Cie. Terus, tanggal lahir, Bandung, tanggal 27 Desember, 75. Terus, nama ayah, Bapak Edi Kusnadi, terus nama ibu, Nini-Nini Sihra. Terus, saya, anak ketiga dari tiga bersaudara, jadi, Bung Su, ya. Terus, Kakak Niko, duduknya cowok, jadi Nika sendiri, kan? Oh, iya. Baiklah, para pemisah, yang saya hormati, demikianlah sedikit bincang-bincang kami dengan Nika Ardila. Saya harap pemisah dapat menikmatinya.